Video ini akan menjadi reminder buat kamu yang lagi ngerasa down Karena ngeliat kompetitor, itu growth-nya tinggi banget Sedangkan kalau kamu, itu growth-nya memang ada sih Tapi nggak kerasa banget Kalau dibandingin dengan kompetitor, jauh banget Mereka bisa growth sampai hyper growth sekali Tapi sedangkan kamu itu naik Setiap tahunnya ada kenaikan sih Tapi yang nggak banyak-banyak banget Tapi yang nggak sedikit juga gitu Teman-teman, di sini adalah reminder buat kamu Untuk kamu nggak usah ngerasa kecil hati Dimana kamu tidak perlu lagi ngerasa iri Dengki, ataupun pengen mencerca-cerca kompetitor kamu Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang Sebenarnya, apa itu bisnis yang sesungguhnya Kalau kita ngomongin bisnis Sebenarnya bisnis itu bukan win or lose games Dimana kamu itu tahu Saat ini kamu menang Yang mereka itu kalah Terus habis itu, hari ke depannya Itu aku menang lagi Mereka kalah Bukan seperti itu Bisnis itu bukan win or lose games Tapi infinite games Maksudnya apa, Ton? Sebenarnya ada 3 rules yang paling penting di dalam bisnis Yang itu yang pertama adalah No time limit Dimana kalau kalian perhatikan Bisnis itu bukannya hari ini menang besok kalah Tapi ini adalah infinite games Panjang banget Terus habis itu Tidak ada ujungnya Tidak ada endingnya Ya kalau kamu mau bisnis Sampai kamu meninggal pun Ya itu yang namanya bisnis Jadi kalau kamu ngomongin hari ini Kamu menang besok menang Besoknya kalah Itu bukan bisnis gitu loh Kamu kalau misalkan ngomongin bisnis Ya itu gak ada yang namanya time limit Sampai kapan pun kamu harus melakukan hal itu Makanya Sebenarnya bukan win or lose games Bukan hari ini menang besok kalah Karena gak ada time limitnya gitu loh Yang kedua kalian harus tahu No player limit Kalau kita perhatikan Bisnis ini Itu akan terus ada Yang namanya orang-orang baru Orang-orang yang generasi lebih muda Yang lebih fresh pikirannya Lebih adapt sama teknologi Lebih ngerti menguasai dunia Dengan sudut pandang yang baru Dan kita Kita yang sudah semakin tua Akan selalu tergantikan Dengan player-player baru ini Ketika kita masuk ke dalam industri itu Akan selalu ada player-player baru Jadi kalau kita ngomongin Ini itu hanya dalam waktu 5 tahun 10 tahun Itu salah besar Karena ini pertandingannya itu Dengan banyak banget Orang-orang yang ada di luar sana Dimana waktunya juga sangat panjang Dan yang ketiga Yang kalian harus tahu Yaitu adalah No fixed rules Dimana peraturan itu akan selalu berubah-berubah Mulai dari peraturan pemerintah Mulai dari peraturan masyarakat Ini ngebuat akhirnya Pola berpikir masyarakat itu juga akan selalu berubah terus Makanya kalau kita itu ngomongin Fixed rules untuk bisa menjadi sukses Itu tidak akan benar-benar bisa 100% Sama terus dari dulu sampai sekarang Akan selalu ada perubahan-perubahan baru Metode yang kita pakai pada saat ini Yang mungkin kita bisa berhasil Ternyata tidak akan berhasil ke depannya Dan ini akan ada perubahan terus Menerus sampai kita itu beranjak dewasa Sampai kita itu mungkin Tergantikan oleh generasi-generasi berikutnya Jadi kalau kita perhatikan Dengan adanya 3 rules utama Yaitu adalah No time limit No player limit Dan no fixed rules Sebenarnya objektif dari bisnis itu sendiri itu apa Objektifnya itu adalah Play in the industry as long as possible Goalsnya kamu itu bukan Hari ini menang kalah Tapi ya itu adalah Bermain di industri itu Dengan growth yang konsisten Selama yang kamu bisa Itu yang paling penting Makanya kalau kita ngomongin di industri Yang aku salut banget itu Seperti industri seperti Rolex Kemudian juga BMW Mercy McDonald Kenapa mereka itu bisa melewati Siklus puluhan tahun Tanpa tergantikan Bukannya mengalami hyper growth Terus tiba-tiba hilang Karena pada dasarnya Sekarang ini banyak banget nih Startup-startup yang boostingannya tuh Gede banget Tapi kalau kita perhatikan Dalam 2 tahun 3 tahun Mereka rontok Dan bahkan gak ada namanya sama sekali Banyak orang-orang yang punya bisnis itu Hyper growth banget Tapi kalau kita ngeliat Bisnisnya stuck Dan akhirnya apa? Akhirnya jatuh Nah itu yang menjadi problem saat ini Banyak orang itu selalu ngerasa Wah saya terlambat Wah saya kalah cepet sama mereka Padahal kalau kita perhatikan Sebenarnya yang penting itu Bukan cepet-cepetan Meroket Tapi seberapa lama Roket itu bisa terbang Di luar angkasa tersebut Makanya aku pengen kasih tau ke kalian Kalian jangan minder Kalau misalkan ada orang Yang 2 tahun 3 tahun itu Hyper growth banget Tapi teman-teman harus cek lagi Apakah hyper growth itu tuh Bisa sustainable growth Atau cuma Hyper growth aja Terus kemudian hilang Karena aku banyak banget punya teman-teman Yang industrinya Begitu hyper growth Mereka sudah mulai di fase-fase Sombong Mereka tidak mau belajar lagi Mereka tidak punya semangat Sampai sebelum-sebelumnya Ketika mereka memulai Suatu bisnis tersebut Dan akhirnya Tidak lama Bisnisnya itu malah rontok Saya sendiri percaya Dengan apa yang dikatakan Pak Hermanto Tanoko Kita itu fokusnya adalah Berada di industri Selama mungkin Dengan fokus yang ada Di sana terus Nah kalian bayangkan ya Dengan metode yang sebenarnya Diajarkan Pak Hermanto Menggunakan rumus 72 Sebenarnya kita itu Semua bisa menjadi Konglomerat Kalau kita bener-bener Fokus di dalamnya Bayangkan teman-teman Kalau misalkan kamu saat ini Memiliki omset 1 miliar rupiah Satu tahunnya Sebenarnya kalau kamu Itu bener-bener bisa Ada di industri itu Dan growthnya Tidak usah muluk-muluk 30% aja Itu secara Tidak sadar 30 tahun mendatang Kamu itu bener-bener bisa menjadi Konglomerat Kalau kita menggunakan rumus 72 Rumus 72 itu adalah Untuk menghitung Seberapa cepat Uang kamu bisa digandakan Tidak percaya Mari kita hitung Rumusnya seperti ini 72 dibagi dengan Growthnya kamu Setiap Satu tahun Nah kalau misalkan Ambil contoh Kamu punya uang Satu miliar Terus kemudian kamu Ada kenaikan 10% setiap tahunnya Nah itu Uang kamu dari Satu miliar Menjadi dua miliar Bukan dalam Sepuluh tahun itu Uang kamu itu Sepuluh kali Sepuluh persen Seratus persen Bukan seperti itu Teman-teman Tapi dibagi 72 72 dibagi dengan Sepuluh persen Itu sebenarnya Tujuh tahun Uang kamu akan Berlipat ganda Setelah tujuh tahun Artinya apa Uang yang kemarin Satu miliar Setelah tujuh tahun Jadi dua miliar Uang dua miliar Pada saat masa depan Setelah tujuh tahun Tujuh tahun berikutnya Dengan kenaikan Sepuluh persen Akan menjadi Empat miliar Begitu terus Selama tujuh tahun Uang kamu akan Belipat ganda Belipat ganda Belipat ganda Nah Pak Hermanto Menyarankan Sebenarnya Untuk fokus Kedalam bisnis kamu Cukup kamu itu Mendapatkan Growth Tiga puluh persen Setiap tahunnya aja Kalian bayangkan Tiga puluh persen Sebenarnya Kalau kita ngomongin Bisnis Possible untuk Dicapai Ya nggak Sekarang kalau misalkan Satu miliar Artinya satu tahun itu Kamu per bulannya Harus mendapatkan Lapan puluh Sampai sembilan puluh juta Ya kalau ambil kasarannya Kita ngomong Seratus juta aja lah Seratus juta Seratus juta Seratus juta Sampai akhirnya Di satu tahun itu Satu koma dua miliar Nah teman-teman Untuk Pak Hermanto sendiri Cukup bilang Tiga puluh persen aja Kamu itu bener-bener Bisa jadi konglomerat Nah ini yang dipakai Konsep dasar Sebagai seorang pembisnis Fokus ke dalam Satu bidang Fokus terhadap Apa yang kamu tahu Dan memang Yang diperlukan Itu bukan hyper growth Tapi adalah Konsistensi growth Dimana kamu growth Tiga puluh persen aja Bisa sudah membawa kamu Mencapai kekayaan Yang luar biasa Semoga di video kali ini Bisa membuat kamu Jauh lebih termotivasi Buat kamu menjadi Lebih tercerahkan lagi Bahwa sebenarnya Apa yang kamu lakukan Saat ini Bukan kamu itu Terlambat Hanya saja Kamu itu memang Fondasinya Growth-nya memang segitu aja Tapi jangan salah Yang terpenting Bukan seberapa cepat Hyper growth-nya Yang terpenting adalah Konsistensi growth-nya Selama Kamu hidup itu sendiri Semoga video ini Bisa membantu Dan jika teman-teman Ini bisa bermanfaat Buat kalian semua Pastikan kalian Share ke teman-teman kalian Supaya kalian itu Juga bisa memotivasi Teman-teman yang ada Di sekitar kalian Supaya gak perlu down Gak perlu lagi Cemas Karena kalian itu Sebenarnya Baik-baik saja Dan ini juga berlaku Di dunia investasi Kalau teman-teman Yang terpenting bukanlah Seberapa cepat kalian Dapat uangnya Tapi seberapa Konsisten kalian Dapat uangnya Makanya Saya sendiri sangat suka Dengan dunia property Dimana saya tahu Fokus dari property itu Sangat panjang Jangka panjang banget Dan ketika sudah Sampai di titik Dimana yang kita inginkan Investasi kita itu Bisa menggelundung Besar sekali Semoga video ini Bisa bermanfaat Dan pastinya Semua akan property Pada waktunya Thank you for watching And I'll see you In the next video guys See ya Baik-baik saja